Adapun mengenai maksiat hati Nomor satu Ria dengan ibadah Arti ria dengan ibadah Kadamau mengerja ibadah sarongonan Hobinya Mengerja ibadah itu bersama-sama orang Belah ada orang Bahasa rongonan Perlah Itu tandanya Kurang nangria dengan ibadah Nomor dua Ujuk Arti ujuk itu Baibadah Kada ingatan Lawan nikmatnya Allah Pabila orang membaca fatihah Sebigi huruf Lupa lawan nikmat Tuhan Makanam sebigi huruf itu Ngarangnya ujuk Pabila sebukuan fatihah Kada ingat kalau nikmat Tuhan Sampanya jangan fatihah itu Ujuk Ngarangnya Pabila mulai Allahu Akbar Sampai assalamualaikum Kada ingat Nikmat Tuhan Sampai bersama ada orang kurang lebih ada pun ujok mahajatakan khalwat menurut Rasulullah s.a.w. Rasulullah itu hobi khalwat di Gokhira mengatakan nikmat Allah karena pikiran mengatakan ini mahajatakan jangan tak campur lawan pikiran lain kalau masih berpikiran yang lain maka pikiran mengatakan nikmat tak campur lawan yang lain oleh sebab itu harus ada waktu yang khusus sama ke mata mengatakan nikmat aja ngarangnya tapakur nikmat ada nang tiga hari tiga malam makanan seperti nabi minuman dan seperti nabi ada nang seminggu ada nang 20 hari ada 30 hari sebulan ada nang 40 hari habis tersedat langkah itu Rasulullah kadang-kadang tiga hari boleh kadang-kadang seminggu kadang-kadang 20 boleh ke rumah maswa-sula itu menyatuakan ingatan jangan dicampur oleh nang lain-lain supaya siapa Sumbah yang itu nikmat aja nang diingatakan itu nang menurut sunnah Allah yakannya kita nek ada tampak khalwat artinya kadang-kadang sahabah khalwat bisa mencapai istiqomah di dalam suhudul minnah ini di dalam memandang nikmat tanpa khalwat kawal dicapai niskayalah Rasulullah kadang-kadang Tuhan khalwat kenapa jadi Rasulullah itu khalwat di perintah Allah karena dengan jalan khalwat bisa dicapai istiqomah jadi kalau orang menganggap dirinya sudah istiqomah sedangkan ini belum khalwat maka kita tidak tahu membicarakannya rasulullah khalwat khalwat kubiba ilaih khalat pakana yakhlu bihari hirang wahyata'abudullahi ya liya dawewe adada makar liya dan ujuk sama bintangan makhancur seluruh pahalanya ibadat itu jadi kalau orang beribadat karena manusia hancur pahalanya orang beribadat kadang ingat kawan mi'mat Tuhan hancur jua pahalanya istilah orang dagang habis moda jauh berujung nomor tiga dosa di hati ragu-ragu dengan wahda niatnya Allah kada yakin Tuhan bersifat wahda niat wahda niat nomor empat merasa aman daripada lanjuran Allah ta'ala merasa aman daripada dirojong oleh Allah ta'ala merasa aman daripada istidroj awaknya sehat maka bangga padahal belum tentu kesehatan itu diridai Allah pabila kada takutan bahwa kesehatan ini adalah di ladangnya murka Allah kada takutan itu maka hatinya berdosa pabila duitnya bertambah terus padahal ini kada tahu bahwa itu adalah lanjuran dari Allah namanya amnu min makrim orang itu merasa aman daripada apa tadi istidroj atau lanjuran dari Allah ta'ala jadi kita apabila mendapat sesuatu kenyamanan atau sesuatu ketinggian atau sesuatu kemuliaan atau sesuatu apa namun di cita-cita berhasil jangan sampai kita merasa aman daripada daripada sesuatu itu tadi adalah lanjuran kami biasanya melanjur akan manusia-manusia ini sehingga mereka tak ada merasa lanjuran itu dan orang yang kami lanjur itu kami lanjutkan usianya bahaya benar ini yang kaya sapi di haragu kada ada lalat di awaknya kada ada kahdi di badannya kada kurang makan minum dijauhakan daripada nyamuk waktu malam hari diulahakan rumah yang bagus tapi kada ingat nang bahwa isok akan disumbali orang itu dilanjur orangnya jadi setiap orang dapat kenyamanan harus takut kalau orang ini lanjuran kalau-kalau lanjuran lalu disitu lalu disitu kada laju banar nang sak napakah napakah kada mau nang manjajak ges kada mau harus ada bisi perhitungan lima dosa di hati putus asa dari rahmatnya Allah biasanya urang pekerjaannya maksiat lalu karena memandang maksiatnya ini besar lebar dan banyak sehingga hilanglah harapan bahwa Tuhan kuasa maampuni dan memaafi lalu inyak malanjur gawinya baik unda lanjur akan justruh kada dah harapan jauh unda masuk surga mencegah neraka jauh baik unda gawi semuanya maksiat terus memcangkan masalah jauh anda pulang orang memadahi nyawa dasar naraka jauh ada harapan surga mempunyai nyawa nampak pada berbanget ini berbanget kada diberi harapan lalu lalu sedangkan Tuhan Tuhan memadahi di quran ya ayuh alladzina asrafu ala ampus ya ibad ya ibad yad asrafu ala ampus him hai hamba hamba unda masih diakui Tuhan hamba si siapa orang yang diakui hamba si si mereka itu melimpati batas banyak dosa jangan nyawa putus asa daripada keampunan unda bahwa unda sanggup meampuni walaupun nyawa karena semua dosa lawan unda sutil maha pustam jadi kita apabila sudah dosa banyak memang kita ini semuanya banyak dosa siapa mengaku kata dosa di siapa adakah di sini rasul adakah di sini malaikat kalau ikan rasul dan malaikat takut saja mengaku kata berdosa tapi kalau bukan rasul bukan malaikat tetap dosanya adakah 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 itu saja masalahnya ada yang tahu ada yang tahu ini tahu padahal dosa sering tanya cuma dosa ini jangan menyebabkan kita putus asa lalu kalau mau berbulik kalau mau obat obat banyak kurang bahari itu yang komplit semuanya maksyiat di gawinnya tak tak kalau berjalan-jalan anda menyuntan dan membunuh maka ada seorang anak muda melihat ini raja 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 rampuk maka jauh jauh dibaca tanya ayat karena karena Allah mahad bangar pabila nyawa menghadapi unda 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 menunggu kedatangan nyawa kehadapan unda limbah dibacakan ayat ini lalu masuk panahnya ayat ke dalam hatinya si perampok dan si pembunuh lalu tahu waktunya maka menjadi imam bagi segala wali bukan wali aja imam bagi segala wali maka disebut oleh ulama tasawwub awaluhum lusus wa akhiruhum khusus kalau awalnya memang maling tapi pehabisannya khusus kurang wali jadi jangan putus harap kata boleh putus harap langun putus harap sendiri apalagi memutuskan harapan kurang lain apalagi macam itu ini dosa 6 6 yaitu menyombongkan diri atas hamba Allah artinya kata mana lima pendapat kurang padahal pendapat kurang itu benar jadi setiap yang benar apabila disampaikan kepada seseorang maka seseorang mendengar kebenaran menolak akan kebenaran itu maka namanya di dalam hati orang yang menolak kebenaran itu ada sifat takabur jadi jadi bukan takabur itu pakaian bagus bukan takabur itu bajalan belenggang lenggok bukan lamun berenggang bajalan dipadakan takabur itik itu lamun dipadakan pakaian bagus takabur burung apa namanya bagus burung merah ditolak ditolak oleh agama takabur itu bukan pakaian dan bukan jalanan itu letaknya menerimakah akan yang benar atau tak ada menerima pabila ada menerima akan yang benar namanya takabur nomor 7 nomor 7 yaitu ma'ulu ulu akan orang nah tidak boleh kita ma'ulu ulu orang itu tidak boleh ma'ulu ulu enang kaya ma'ulu ulu itu padahal dosa hati maksudnya ma'ulu ulu tentu menganggap orang itu seselek artinya menganggap orang ini kecil pabila di hati ada menganggap orang ini kecil maka kita ngarangnya ada bisi dosa istih korun nas besara tidak boleh kita menganggap orang itu kecil tidak boleh berarti kita ini gonung nomor 8 merasa di dalam hati bahwa ingat lebih bagus dari sebahagian mahluk Allah naik makanya ini di uji Tuhan benar kita misalnya sumbah yang kawal kita merotek timbul di hati bagus dosa di dalam hati urusan yang baik lawan kata itu yang tahu bujur Allah kita itu cuma mengira-mira saja nomor 9 walhekdu yaitu dadadam idmarul adawah itu menyambungkan permusuhan kalau ada waktunya untuk membalas maka diginakannya dengan membalas itu utang yang dendam bisa sampai berapa itu lamanya handap membalas membayar utang nah itu maka dosa walhekdu nomor 10 yaitu hiri dengki apa arti hiri dengki yaitu benci hati melihat orang Islam mendapat kesenangan dan merasa berat hati melihat orang isu dapat kesenangan yaka guru dalam guru nang sakikung muridnya sedikit nang sakikung muridnya banyak nang merasa murid sedikit rasa berat rasanya karena orang sedikit kurang banyak nah itulah yang dinamakan diri orang dagang sesama dagang pagawai sesama pagawai artis sesama artis kok ketahuan apabila orang mendapat nikmat kita rasa kadang nyaman berusaha supaya mat itu runtuh namanya hiri yang dibenarkan nyahiri dua macam ada hiri yang dibenarkan melihat orang dapat nikmat kadang ketujuh tapi dilawan itu ngarmanya hiri nanti dilawan lamun kita melihat orang dapat nikmat atau mendengar habar hati kita lalu kita macam-macam usaha usaha supaya nikmat itu terpacur dari orang itu ngarmanya hiri nang baban hiri nang hancur imanan alhasad ya'kulul hasanat kama tak kulun narul hopop sifat hiri itu memakan semua kebaikan diantara kebaikan adalah iman dan islam iman dan islam hancur gara-gara hiri dalam hati Allah jadi ujar orang yang berhiri tandanya kita tidak senang melihat orang dapat nikmat apabila orang itu dapat bala kita senang berbalikannya orang dapat bala alhamdulillah berarti apabila orang dapat nikmat berbalikannya kita berlocohan satu matah umpama pondok lana mendangar hambar guru kawin pulang limbahnya mendangar guru kadanya jadi kawin alhamdulillah itu tandanya hiri pondokan untuk kita itu contoh bangra jatah nomor berapa lagi nomor 11 dan men 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 dengan bantuan kalau kita membantu orang nyawa ingatkan Ya kakada undang menghidupi semalam nyawa kada hidup Nyawa semalam selawar patok Nyawa semalam selawar enok Nangwaya ini nyawa Sugih ingatakan siapa yang memodali asas Ya kakada undang nyawa kada kaini Manguyanguyak abaikan sorong lawan orang ini toh Ngarangnya man manubis wadat Maka itu adalah dosa di hadir Ya kakada dosa di hadir Untungnya kakada bucap cekai La tuktiru sadaqatikum bilman Walada itu hasil daripada man mani dari orang sakit Mbak ditunjukin ya kakada undang Kakada kaini nyawa Ya kakada undang nyawa kakada jadi baik Kalau undang jadi nyawa baik Umpamanya Nah ada man nun Nang kakada merusak dan kakada menjadi dosa Yaitu Allah ta'ala Menguyanguyak mikmatnya lawan hamba Ujar Tuhan Ya kakada undang memberi hidayah Nyawa tetap nyawa bungul Nyawa sasa Kadat Nabi Ya kakada undang menyampaikan perintah Allah Nyawa bungul Nang mengucap tu nabi Maka kadaman menung Guru Ya kakada undang Malajar nyawa Tetap nyawa tolol Maka kadaman menung Abah Ya kakada undang Nang mohon pasi nyawa Nyawa tetap Kada kawamakan macam-macam Kadaman menung Jadi ampat pas kurang itulah Nang diistimewakan Tidak ada penyakit man Lain dari ampat ini Kadaman meninya Wa yuptilu sawabaha Dan Menguyanguyak mikmat itu Kadapan barian itu Kadang Mahanya curhatan pahalanya Nomor dua belas Wal isror ala zambi Manuguli akan dosa Tahukah manuguli? Menetapi Atas dosa Menetapi atas dosa Tahu kalau hati tetap Tahu Yakah sumpah yang subuh Teman laur Tetap Kada bisa Sumpah yang subuh Pukul lima Kada bisa hingga Pukul tujuh Itu misal Banarajada Istiqomah Istiqomah Istor ala zambi Yakah misalnya Kap kap nun Telah Mulai Issal bagawi Sampai mati Kada meninggalakan KKN Tuhan Tuhan Istiqomah Dosa Ada yang Hujur Minto Sadar Sadar Aku salah Tuhan Mau aja Mampuni Lalu Ampi Lalu Meminta Ya Allah Ampuni Dosa Ya Allah Jaga Akan diri Jangan Tabulik Lagi Karena Kadada Daya Upaya Kamu Kadapian Yang Betul Sadar Nomor 13 Wasu'ud Dhani Billah Buruk Sangka Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Arti Buruk Sangka Lewat Allah Ya Keurang Sekolah Beberapa Tahun Sudah Kada Naik Kelas Dada Harapan Jum Dalim Janda Jujah Sudah Sekolah Nah Ya Tak Ia Itu Ngarannya Menyangka Tuhan Kata Mau Lagi Memintar Rakan Menunda Sudah Sudah Sepuluh Tahun Sudah Naik Kelas Dasar Cap Tambuk Sudah 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 Sekolah Di Antara Ulama Besar Ibnu Hajar Sidin Didahului Oleh Kawan Kawan Sidin Menjadi Ulama Mengarang Beberapa Kitab Namun Sidin Jurumia Haja Baluman Lagi Paham Ma Umut Sidin Sekali Ma Umut Melihat Mata Ke Bujur Tihang Di Tihang Itu Ada Lombang Lalu Samut Mahir Akan Rote Limbah Ugur Rotenya Di Hitung Sidin Sedikit Sekali Naik Pulang Ugur Dua Sampai Seratus Kali Hanyar Sisrote Tadi Baandak Di Lopang Bang Fati Ujar Sidin Seratus Kali Sama Hanyar Inya Ampe Kalau Ada Sampai Maksudnya Inya Kada Ampe Tapi Inya Tadi Bersatu Bersatu Kada Kau Berdua Berdiga 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 Sampai Maksud Berbasis Unda Unda Sizin Mengajik Rumia Sepuluh Kali Sambut Seratus Pokoknya Mungkin Sampai Lalu Sidin Berhimat Mengajik Rumia Limbah Mengajadian Melihat Samud Wito Hati Sidin Kuat Lalu Sidin Berhimat Mengajik Langsung Sidin Mengarang Kitab Beberapa Dibuka Akan Allah Dinding Kejahilan Kejahilan Terbuka Lalu Isinya Ilmu Didant Kan Jahil Tepati Isinya Ilmu Siapa Marasa Jahil Itu Nang Alem Siapa Marasa Alem Itu Nang Gagilaan Sebab Ilmu Tosifat Allah Terbuka bersugih jiwanya hitung aranya buruk sangka lawan Allah sama lu memadahkan Tuhan kada kuasa Hai mahalimakan Tuhan kada kuasa menyugihkan orang garing minta jual-jual lagi udah baik sejarah biar biar sejarah terbua makanan kan bebas saya sudah enggak ada bubuk pantang lagi pokoknya daging mantang namakan datang dokter papa jangan nampak pian gini kada boleh makan daging lalu maka menceler napa dok-dok-dok kada boleh makan daging matulang aja lu gak makan dokter bunga ini jenai undaya dapat obat tonnya berapa tahun duit udah berapa juta habis terbaik jual-jual beku undakan buku pantang lagi bunga orang yang sudah lawan Tuhan itu buruk sangka ngakai kong-kong-kong namun ini garing ke darapan lagi baik muninya susah ada harapan suji muninya bunga pada harapan alim namun ini bujang terhadap kawin sekian jual-jual wabi ibadillah nomor ha 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 14 jahat sangka buruk sangka lawan makhluk Allah kada boleh kita buruk sangka lawan makhluk Allah orang kapir buis boleh jadi akhir umurnya bakis bakis bakislah mati kapir jiwa boleh jadi Tuhan ampuni lalu masuk apa surga maka Tuhan berjanji naraka itu bagi orang kapir cukup sebagai Tuhan kadang menyalahi janji sipir-sipir naun aja sih kong-kong dimasukkan sipir nang lainnya kasutga berapa ujar ahlus sunnah wal jamaah lamun kurang ahli pilsafat payelesu nang menggunakan kepintaran akal itu ngarengnya pilsafat ya kan karena tauhid ada tauhid ibl sunnah ada tauhid pilsafat ini kan ada kayak itu matinya kita kan kalau bila orang mati mati kapir tahta masyarakat kurangkut terserah Allah minta apalagi ini belum mati lagi boleh jadi ini di akhir umur dan sebagai sebagainya itu cuma contoh benar aja supaya jangan sampai buruk sangka lawan hamba Allah nomor berapa pulang pulang lima belas ya kan watak libu bel padar dan mendusta akan takdir kan dinyatakan di lepang manajer dong kabur suksu ini dasar sorong juan yang kadeba hati-hati banyaknya orang yang bahati-hati pendahulunya kecabur nah ini bahayanya ini bahayanya bahayanya orang mendustakan takdir nomor 16 imung hati dengan maksiat sama ada maksiat yang dirinya maupun maksiat di orang lain apabila imung dengan maksiat maka dosa di dalam hati dosa nangka 16 wal makroh nangka 17 menipu akan gak orang mama mulih terima kasih tu selamat menikmati selamat menikmati